Merdeka, salam sebangsa dan setanah air bertemu kembali dalam kisah perjuangan anak bangsa pada kesempatan ini kita akan menceritakan sejarah perjuangan Muhammad Tabrani dalam lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Muhammad Tabrani, dialah warga Betawi yang brilian dengan segudang prestasi berawal dari keanggotaannya di Jongjapa Tabrani menggagas Kongres Pemuda Pertama di Jakarta tahun 1926 Tabrani juga terpanggil untuk mendirikan sekaligus menjadi ketua kaum muda Betawi pada tahun 1927 berkat perjuangan dan kegihian Tabrani pula lah bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan Muhammad Tabrani dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1904 di Pamekasan, Madura beliau menamatkan pendidikan mulo di Surabaya ospia di Bandung serta pendidikan jurnalistik di Köln, Jerman pada tahun 1928 kecintaan tak berani terhadap Indonesia tak diragukan lagi berkat perjuangannya persiapan Kongres Pemuda Pertama dapat terselenggara pada tanggal 15 November 1925 di gedung Luk Orientis Jakarta yang dihadiri oleh Jong Japa, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Pelajar Minahasa, dan Sekar Rukun ditambah beberapa peserta perorangan rapat persiapan ini menghasilkan panitia yang bertugas melaksanakan Kongres Pemuda Pertama Tabrani terpilih sebagai ketua Sumarto, Wakil Ketua Jamaluddin Adinegoro, Sekretaris Suarso Bendahara ditambah beberapa anggota terdiri dari Bahder Johan, Sumarto, Jantaule, Solehuit, Paul Pinontoan, Ahmad Hamami, Sanusi Pane, dan Sarbani berkat kerja keras panitia pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 Kongres Pemuda Pertama dapat terselenggara inilah untuk pertama kalinya permuda dari berbagai daerah berkumpul bersama di Jakarta putusan organisasi pemuda dari berbagai daerah hadir komunikasi berlangsung dalam beragam bahasa bahasa daerah, Melayu, dan Belanda hal ini dimungkinkan karena belum ada satu bahasa yang dapat berfungsi sebagai bahasa persatuan mengingat beragamnya bahasa yang digunakan panitia Kongres Pemuda Pertama bersepakat menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam Kongres Dalam pidato pembukaan tanggal 30 April 1926 di gedung Friedmet Selarsloff yang sekarang dikenal dengan gedung kimia farma tak berani sebagai ketua Kongres menyampaikan harapannya agar kaum pemuda kelak terpanggil untuk bekerja berjuang bahkan mati demi kemerdekaan negeri dan bangsa tak berani juga menghimbau bangsa Indonesia di seluruh kepulauan Nusantara bersatulah demikian himbauannya pada rapat hari ketiga tanggal 2 Mei 1926 Muhammad Yamin memaparkan tentang keunggulan dan kelemahan bahasa daerah serta menjelaskan keluasan bahasa Melayu sebagai bahasa percakapan Muhammad Yamin mengisaratkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan tak lupa Muhammad Yamin menyampaikan agar bangsa Indonesia mempelajari dan menguasai bahasa Belanda sebagai pembuka jalan untuk menuju harta karun ilmu pengetahuan dan peradaban barat di akhir rapat Muhammad Yamin menyempurnakan hasil Kongres ada 3 poin penting yang dituliskan Muhammad Yamin diantaranya kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu tak berani menolak poin ketiga yang dikemukakan Muhammad Yamin tentang penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan tak berani meminta agar bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia Muhammad Yamin tidak ada dan belum pernah ada yang mendengar adanya bahasa Indonesia yang dikenal adalah bahasa Melayu tak berani memahami alasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin tetapi ia bersikukuh untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bukan bahasa Melayu tak berani menegaskan kalaupun bahasa Indonesia belum ada makanya pada Kongres inilah seharusnya untuk pertama kalinya bahasa Indonesia dilahirkan Jamaluddin mendukung argumen Muhammad Yamin Jamaluddin juga setuju dengan pencantuman bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena bahasa Melayu telah berabad-abad lamanya digunakan sebagai bahasa pengantar di Nusantara tak berani tetap gigih bertahan tak berani menginginkan pada Kongres Pemuda pertama inilah saat yang paling tepat untuk mengangkat dan melahirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Sanusi Pane sependapat dan sangat mendukung tak berani Sanusi Pane sepakat menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sampai akhir Kongres Pemuda pertama belum diperoleh titik temu pada akhirnya disepakati bahwa penetapan bahasa persatuan ditunda untuk sementara dan akan diputuskan pada Kongres Pemuda kedua Kongres Pemuda pertama kemudian berlanjut dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua di Jakarta dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito pada rapat hari pertama 27 Oktober 1928 di gedung Katolik Joginlingenbon Sugondo sebagai pimpinan Kongres berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda pada hari yang sama Muhammad Yamin juga menyampaikan pandangannya tentang hubungan persatuan dan pemuda menurut Yamin ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebelum Kongres ditutup diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman dan diakhiri dengan mengucapkan sumpah pemuda yang berbunyi Sumpah Pemuda Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Pada Kongres Pemuda Kedua, harapan Tabrani untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah terwujud dan disetujui oleh seluruh peserta Kongres Seandainya saja Muhammad Tabrani menyetujui kesimpulan yang disusun oleh Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda Pertama, tentulah bahasa Indonesia tidak akan pernah lahir ke dunia Namun, Alhamdulillah Tabrani dapat melihat jauh ke depan Sehingga Allah SWT menggerakkan hati Tabrani untuk mengusulkan penggantian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Sumpah Pemuda telah mendorong lahirnya bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pemersatu Dukungan bahasa daerah dan bahasa asing telah turut serta menjadikan bahasa Indonesia berkembang lebih sempurna yang jauh berbeda dari bahasa Melayu yang dikenal sebelumnya Demikian kisah perjuangan Muhammad Tabrani dan para pemuda pejuang lainnya dalam mewujudkan dan melahirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Doa kita untuk para pejuang bangsa yang telah mewariskan kesempurnaan ini bagi kita penerusnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh